Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kali ini Berli Brown bakalan serabi, seru-seruan bareng di Instagram Barengan sama Leodra nih Siapa sih yang gak tau sama Leodra ya kan Langsung aja buat para mitrestia yang pengen banget Tanya-tanya gitu kan ya Boleh banget langsung aja Bisa tanya-tanya di bawah Nanti bakal aku tanyain ke Leodra nya ya Oke Bentar aku bikin Bikinin dulu ya Gak bisa bikinin sih, dipin Gak bisa ya, dipin ya Oke Kayak gitulah pokoknya gak bisa dipin ya Bisa dipin komen Kita sambil tunggu Leodra nya buat join Wow, Leodra nya udah join nih Oke, langsung aja kita ya Mulai ya Gimana nih kabarnya Leodra? Baik banget aku Oke, seneng banget ya Ini Leodra nih parometristnya Jadi buat fans-fansnya Leodra Apa namanya My Leodra? Bener gak sih? Bener-bener Oke, My Leodra nih boleh langsung aja merapat ke Instagramnya At Gajah Mada FM Karena kali ini kita bakal tanya-tanya sama Leodra nih Ya kan? Leodra, ini kesibukannya ya Apalagi masa-masa pandemi kayak gini Selain pastinya promo single terbaru Kesibukannya ngapain aja nih? Tetap nyanyi-nyanyi untuk acara on air Terus ada acara nyanyi off air 3 Tapi ya tidak ada penonton Paling seputar segitu-gitu sih Untuk masa-masa pandemi sekarang gitu Oke, jadi pastinya tetap promo single-single terbaru Dan juga nyiapin sesuatu yang baru Itu juga pastinya lagi disiapin kan ya Sama Leodra ya Iya Oke, luar biasa banget Nah, ini tapi Berli masih kepo nih Awal karirnya Leodra gitu kan ya Leodra ini masih kecil banget Parometristnya dia umurnya masih 17 tahun ya Beda banget sama aku yang umurnya udah kayak 50 tahun Masih muda, masih muda kok kakaknya Amin, masih muda ya Bener banget Tapi wajahnya keliatannya tua ya Nah, Leodra Ini aku beneran kepo banget nih Sama kamu, awal karirnya kamu gitu kan ya Itu kamu mulai buat nyanyi-nyanyi Gitu tuh di usia berapa sih sebenernya? Ehm, dari kelas 4 SD udah mulai serius nyanyi Aku tuh lomba-lomba dan lain sebagainya Terus habis itu, dari situ aku mulai kayak lomba di Medan Terus lomba-lomba di sekolah kan Di mal-mal, kayak gitu Nah, dari situ Dari situ sih mulai dari kelas 4 SD Sampai sekarang Oke, nah terus Aku kan ini sedikit lihat ya Jejak karir kamu tuh ternyata kamu pernah Yang namanya ikutan festival di Italia Terus juga bareng sama Gita Gutawa Itu bisa diceritain awalnya gimana sih, Leodra? Jadi dulu tuh aku umur 11 tahun, 10 tahun gitu Aku dilirik sama Omer Gutawa dan Gita Gutawa Nah, dari situ mereka pengen ngajak aku untuk Yuk kita kerjasama gitu Dalam proyek Bia, atau serata-rata namanya Nah, di saat ini aku bergabung sekitar 4 tahunan Dan dari situ aku kayak mendapetin banyak pengalaman Diajak dari konser ke sana kemari Gitu-gitu sih sama Omer Windek dan gitanya Oke, jadi itu ya para witresnya Awal karir seorang Leodra Itu dimulai bahkan dia ternyata udah kenal akrab banget sama Gita Gutawa ya Jadi jangan salah ya Memang ini penyanyi yang bener-bener luar biasa nih seorang Leodra Nah, Leodra Tapi nih ya, kan kamu kan menang di salah satu ajang pencarian bakat gitu kan ya Itu pasti sebuah pencapaian yang luar biasa Nah, waktu kamu menang di ajang pencarian bakat itu Kamu merasa yang kayak Yakin nih aku atau memang kamu udah yang oke Ya memang aku pantas gitu Atau gimana sih Leodra perasaan kamu ketika kamu menang di salah satu ajang pencarian bakat itu? Perasaan aku pasti senang, gak nyangka, bersyukur, dan lega Untuk masalah target sendiri Dari Idol pengen jadi juara satu sebenernya enggak ya Karena kan emang Aku tuh di Idol ini kayak Mau dimanapun ntar posisiku Aku udah bersyukur banget Kayak udah hebat banget gitu Nah, kalau misalnya dikasih juara satu Berarti itu udah rezeki yang lebih dong Bonus dong Bener banget Oke, jadi memang setelah dari Idol ini gitu kan ya Leodra ini udah langsung kayak karirnya tuh para Mitra Setia Dalam waktu yang berdekatan banget nih Leodra Kamu udah langsung rilis tiga single Ya kan, yang pertama Gemintang Hatiku nih Ini memang bener-bener para Mitra Setia tuh suka banget request lagu kamu yang satu itu Terus juga terlanjur mencinta Dan sekarang rilis single terbaru judulnya adalah Tentang Kamu Nih bisa diceritain enggak sih Awalnya gimana sih Leodra Kamu, apa namanya Rilis tentang kamu ini Awalnya kayak gimana? Awalnya tuh ada tim label aku Telepon aku Bilang kayak Ini Kak Anji mau ajak collab nih Mau ajak apa Kerjasama nih buat lagu Buatin lagu buat kamu Terus aku fans Cara ngefans sama Kak Anji Ya tidak mungkin hatiku ini menolak Kayak gitu kan Iya dong, pasti Ayo, ayo, ayo Terus abis itu kita workshop Terus abis itu kita kerjain lagunya Terus tulis liriknya Terus abis itu kayak Mastiin nada dasarnya gimana Terus abis itu Dari situ kita mulai recording Musik video clip, shooting, dan release Oke, nah Kamu tahu enggak sih Alasannya kenapa Anji itu Ngajak kamu buat kolaborasi di single kamu Yang judulnya tentang kamu tuh Kamu sempet diceritain enggak sih Sama Anji Leodra Kata Kak Anji sih Dia penasaran aja sama aku Dan Tertarik katanya Tapi kalau info lebih lanjut Coba kita ntar Tanya Kak Anji Kenapa maunya sama Leodra Iya bener banget Karena memang Ini gadis berumur 17 tahun yang satu ini Memang suaranya tuh luar biasa banget Para pinteresnya Makanya kamu dilirik sama Anji Kayaknya Oke Tapi Waktu kamu dikasih Lagu tentang kamu ini Sama Anji Apakah kamu langsung cocok Apakah ada Mungkin beberapa yang diganti Aransemennya Atau liriknya gitu Iya enggak Gak cukup cocok aman sih Awalnya Ada yang diganti-ganti juga Itu bukan Yang hasil sekarang ini Bukan dari yang pertama kali Hasilnya udah kayak gitu Tapi emang ada yang diubah Musiknya ada diubah Musiknya ada yang request Terus liriknya juga ada beberapa yang diganti Disederhanakan Gitu Oke Tapi Tentang kamu sendiri ini Bercerita tentang apa sih Leodra Sebenernya Tentang kamu ini Sebenernya lagunya Sangat-sangat jatuh cinta ya Jatuh cinta dalam artinya Que universal Dimana cintanya itu Bisa buat siapa aja Bisa buat pasangan Pacar Bisa buat orang tua Kakak adik Sahabat Temen Kayak gitu Tapi lagu ini Bercerita tentang Kita pengen cari Sisi jeleknya seseorang Kita pengen cari Sisi buruknya dia Tapi terlihatnya kita gak bisa Kalaupun dia buat kesalahan Kita tuh kayak Gampang banget Maafin dia Kita gak bisa benci sama dia Karena kita sayang Kayak gitu Oke Lebih tepatnya Kayak bucin gitu ya Leodra ya Iya gak sih Bucin ya Tapi Bucinnya universal ya Baru Mitra Estia Jadi bisa Untuk pacar Iya Sahabat Iya Orang tua Iya Gitu kan ya Iya betul Oke Tapi Sebenernya Waktu Leodra dikasih Tentang kamu ini Sempat ada Kesusahan gak sih Leodra Apalagi kan Ini kan istilahnya Yang ngasih lagu Itu anji Gitu kan Itu sempat ada Kesusahan gak Dari Leodra sendiri Kesusahannya Sebenernya Gak susah ya Karena kan lagu ini Lebih menunjukkan Sisi softnya Aku Terus abis itu Lagu ini juga Bukan yang Ada harus ada tinggi Atau gimana Improvinya macam-macam Enggak Terus Justru lagu ini Malah mengurangi Tantangan dan beban Menurut aku ya Oh gitu Jadi istilahnya Kayak Ya lagu ini Lagu kamu banget Gitu ya Iya gak sih Lagu ini Enggak lagu aku banget Sebenernya Kalau secara karakter Aku sih Enggak Tapi Menurut aku Pas dengan Porsi lagunya Kalau menurut aku ya Jadi lagu ini Emang gak cocok Kayak Wow Gitu-gitu Diimprohinya Aneh-aneh Gak cocok Jadi memang harus Soft, lembut Lebih bercerita Kayak gitu Oke Jadi memang Kalau Liodra itu Memang Kalau dari segi musik Memang kamu Lebih ke arah Melo ya Iya gak sih Atau gimana sih Liodra Sebenernya Dari segi musik Kamu sendiri Aku dari segi musik Sebenernya gak yang Melo banget Tapi aku juga Kayak aku tuh Suka Melo Suka Adbeat Suka Jadi dia Masuk Terus habis itu Mungkin lagu Lagu Melo Melo Masuk Jadi kayak semuanya Aku berusaha Untuk pasain Oke Jadi memang Semuanya masuk Ya para Widrasti Nah Kita ngomongin Soal pengerjaannya Tentang kamu sendiri Ini berapa lama sih Liodra Waktu dikasih Sama Mas Anji Lagu tentang kamu ini Sampai akhirnya Rilis Bener gak Ada yang nanyain Aku mau makan apa Di tengah-tengah hal Kayak gini Aku juga ikutan pesen ya Makanan ya Boleh 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 Sekalian Jadi kalau untuk Pengerjaannya sendiri itu Dari mulai Recording Shooting Video clip Dan release nya itu Kurang lebih Tiga minggu Udah selesai semuanya Tiga minggu Udah selesai Para Widrasti ya Dan ini kan Kalau misalnya Aku ngelihat Dari single-single Sebelumnya kamu Tuh kan jaraknya Deketan banget nih Sebenernya Liodra Nah ada kepikiran gak Nanti bakalan Dalam waktu dekat ini Juga bakal rilis Single keempat Gitu Biar Apa Jaraknya gak Jauh-jauh Oh bakalan rilis nih Sebentar lagi Wow Oke Kira-kira Kapan Liodra Oke Jadi Liodra ini Aku belum dapet Datual pasti Kapan akan dirilis Karena emang PSBB Di Jakarta Itu kan Disambung lagi Gitu ya Jadi beberapa Kasor Dan beberapa Demi Demi keselamatan Dan kesehatan kita Jadi akhirnya Semua kerjaan Ditunda dulu Kayak gitu Oke Bener banget Tapi gak menghalangi Seorang Liodra Buat berkarya Walaupun cuman Di rumah aja Tapi tetap dilakuin Ya Iya Semuanya Oke Nah itu tadi Para bitresden Terakhir nih Liodra Lagu tentang kamu ini Bisa didengerin Dimana aja sih Liodra Lagu tentang kamu Bisa dengarkan Di semua Digital platform musik Di iTunes Spotify Jokes Dimanapun Dan bisa dengarkan juga Di Youtube Channel aku Liodra Official Dan tentu saja Kalian bisa Request lagu aku Di radio-radio Kesehatan kalian Terutama di Gajah Mada Apaan Bener banget Thank you banget Buat Liodra Dan juga terakhir nih ya Aku pengen denger Suara live-nya Liodra Ya Tentang kamu sedikit aja Boleh kan ya Liodra Boleh Boleh Oke Langsung aja Ini dia Liodra Liodra dengan Tentang kamu Ternyata aku Tak bisa Sembunyikan bahagia Dan bila Ada orang Bertanya-tanya Siapakah dia Siapakah dia Yang membuatku bahagia Kamulah orangnya Asik Enak banget Liodra Terakhir Apa yang pengen Liodra sampein Buat yang lagi Nonton Nonton live kita Bareng Dan juga Pastinya Buat para mitra Pastinya Gajah Mada FM Apa nih Liodra Oke Ini mungkin Konek Apa nih Liodra Yang pengen Terakhir Liodra Sampaiin Buat yang Udah nonton Live kita Apa tuh Thank you Buat teman-teman Yang udah nonton Live aku Dan jangan lupa Untuk record lagu Aku Di Gajah Mada FM Dan Stay safe Buat kalian semuanya Salam buat keluarganya Salam sehat Semuanya Thank you Bye bye Oke Thank you ya Liodra Sukses selalu Dan mudah-mudahan Bisa mampir ke Semarang Oke Barely tunggu Di Semarang Oke Thank you Bye bye Liodra Nah itu tadi Para mitra istia Liodra Margaretha Ginting Dengan tentang kamu Langsung aja Pasti pada penasaran kan Sama Single terbarunya Ini dia Liodra Dengan tentang kamu Bye Bye Semuanya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa